Ketua Umum Asosiasi Provinsi PSSI Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Lambertukan dalam Rapat Persiapan Panitia di Ruang Rapat Koni NTT Jumat 31 Mei 2019 menjelaskan, Workshop Liga 3 dan Surat Inkap U17 berlangsung selama dua hari, terhitung mulai tanggal 1 hingga 2 Juni 2019 di Hotel Pelangi Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Menurut Sekretaris Asprof PSSI NTT Lambertukan, peserta Workshop adalah seluruh asosiasi Kabupaten Kota Senusa Tenggara Timur termasuk Klub Bintang Timur Atambua FC dan Putra Uesaw Kabupaten Kupang FC. Sementara, peserta Liga 3 Altari Memorial Cup U23 tahun 2019 adalah 19 orang. Peserta Workshop adalah seluruh Askap-Askop dengan klub. Klubnya itu adalah Bintang Timur FC dan Putra Uesaw. Jumlah hadir besok berapa kita belum tahu. Sementara, peserta Liga 3 Memorial Cup yang ke-29, Liga 3 ini adalah 19 orang sambil menunggu Persewa Pengapu dan Perses Soek. 19 itu sudah terdaftar. Mudah-mudahan mereka daftar ini tidak lagi undur, karena ada undur. Mudah-mudahan mereka yang daftar ini besok juga hadir semua. Jangan sampai dia hanya daftar di kertas sepotong, lalu setelah itu saat mulai dia tidak ada. Pada kesempatan tersebut, Lambertukan menegaskan, Asprof PSSI NTT akan memberikan sanksi kepada peserta Liga 3 Altari Memorial Cup yang akan berlangsung mulai 5 Juli 2019 di Kabupaten Malaka. Sehingga pihaknya mengharapkan 19 peserta yang telah mendaftarkan diri tidak mundur dan tetap mempersiapkan timnya dengan baik sebelum kompetisi Liga 3 2019 berlangsung. Di harapannya sudah daftar tidak boleh undur diri. Kalau undur diri akan diberi sanksi oleh Asprof. 24 klub, 5 klub yang tidak daftar sementara, yaitu PSN Ngadang, Persi Manggarai, Persi Batengah, Persuai dan Persi Wengap. Jadi 19 klub yang sudah mendaftar. Kita berharap 19 klub ini tetap ditambah lagi, kalau dua lagi berarti 21. Dari 5 klub yang belum mendaftar sementara, Persi Manggarai, Persi Teng Sumpah Tengah, Persuai, Persuai Wengap dan PSN Ngada. Khusus PSN Ngada sudah dinyatakan lolos ke bawah nasional. Sehingga diharapkan dari 4 klub yang belum mendaftar, ada penambahan 2 klub lagi sehingga seluruhnya menjadi 21 tim yakni dari Persuai Wengap dan Persuai TTS. Hereri Kupang, Alotani melaporkan.